Oke anak-anak, sekarang kita lanjutkan pembelajaran Lafbiah pada surah Al-Baqarah ayat ke-8 Sebelum itu, didengarkan dulu Ustazah, kemudian nanti dititukan Kita baca ta'ud bersama-sama A'udhu aku berlindung, billahi kepada Allah, minas syaitani dari godaan syaitan, ar-rajimi yang terkutuk Bismillahi dengan menyebut nama Allah, ar-Rahmani yang maha pengasih di dunia, ar-Rahimi yang maha pengasih di akhirat Kita baca ayatnya Sekarang kita baca terjemah lahjahnya, perkata Wa minan nasi dan dari manusia Wa minan nasi dan dari manusia Man ada orang yang Man ada orang yang Ya kulu ia berkata Ya kulu ia berkata Ya kulu ia berkata Amanna kami telah beriman Amanna kami telah beriman Amanna kami telah beriman Bilahi kepada Allah Bilahi kepada Allah Wabil yaumil akhiri dan dengan hari akhir Wabil yaumil akhiri dan dengan hari akhir Wabil yaumil akhiri dan dengan hari akhir Wa mahumil akhiri dan dengan kami telah beriman Bi mu'minin terhadap orang-orang mu'min Bi mu'minin terhadap orang-orang mu'min Bi mu'minin terhadap orang-orang mu'min Sadaqallahulazim Oke bagaimana anak-anak? Habis ini dibaca, diputar lagi videonya Kemudian dihafalkan supaya anak-anak mengetahui arti dari surah Al-Baqarah ayat ke-8 Oke semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh